Kita ke informasi seputar dunia olahraga, saudara para atlet angkat berat Kalbar telah melakukan latihan intensif menuju Pohon Papua sejak tahun lalu. Ya, meski terus melakukan latihan para atlet di Fabel ini, merasa kurang mendapatkan perhatian dari pihak yang berkompeten. Ketakutan fisik bukan jadi halangan untuk berprestasi seperti yang dilakukan para atlet angkat berat Kalimantan Barat di Fabel ini. Latihan rutin dengan berbagai kategori mulai fisik hingga strategi dan teknik angkat berat telah dilakukan sejak setahun lalu. Atlet di Fabel angkat berat Eva mengatakan mereka telah rutin melakukan latihan hingga hari ini. Sayangnya proses latihan ini dinilai kurang mendapat perhatian sebab selama ini para atlet melakukan latihan secara mandiri sebagai bentuk tanggung jawab mereka menjaga kebukaran fisik dan mematangkan persiapan. Mereka juga mengaku belum jelas kapan seharusnya melakukan TC sebagai pemusatan pelatihan termasuk soal keberangkatan ke PON Papua. Untuk pemerintah sendiri kita ini kan kayak ini kita ini belum jelas sementara dana pembinaan kita juga belum ada untuk dana-danya kita belum ada kejelasan masih abu-abu disini pak jadi kita mohon lah bagaimana gitu kan untuk kedepannya kita mohon bantuannya kita mohon dukungannya dari pemerintah agak gitu bisa berjaya juga di Papua karena kita sendiri persiapannya sudah dari tahun lalu untuk ke Papua gitu kita berusaha sendiri sementara dukungan dari pihak lain itu belum ada disini untuk masyarakat Kalbar khususnya dukung atlet di stabilitas Kalbar menuju Papua 2021 Jaya! Eva mengungkapkan ia dan rekan atlet lainnya sangat butuh bimbingan, perhatian, dan dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah dan induk organisasi olahraga sebab khusus cabang angkat berat di fabel ini sering menyumbangkan mendali dalam berbagai event olahraga Tim Liputan TV di Kalbar melaporkan